Dan cara mengumpulkan Poin 15 Mengenai kemenangan penyidik Rasul Dedi Dedi menentukan tersangka Tanpa mengumpulkan penyidik Dengan kata lain, sekali lagi Dediakan terlebih lagi Di dalam, menentukan bukti perluan Yang cukup selalu penuhkan Untuk seseorang menjadi tersangka Poin 15 Bahwa pentingnya memisahkan Penyelidikan Garen 2017 Garen PN Jaxel Dengan Pertama ini, kami tidak melihatkan Garen Untuk seseorang, selanjutnya kami akan Menanggapin permohonan Pada permohonan yang dibatalkan Bagi-bagi sekarang Ada beberapa hal yang ingin kami Sampaikan, yang pertama Yaitu, kami Menyampaikan di dalam permohonan ini adalah Tentang adanya Perbuatan melawan hukum Yang dilakukan oleh salah seorang Pimpinan KPK Yang sudah kami sebutkan Di dalam permohonan kami Yaitu Saudara Alexander Marwata Dimana kita mengetahui bersama Pada tanggal 9 November 2023 Beliau menyampaikan Menyampaikan adanya penetapan tersangka Terhadap Saudara Profesor Dr. Edi Hiari dan kawan-kawan Kemudian pada kenyataannya Seperindik Tentang penetapan tersangka itu Baru ditanda tangani dan diberikan kepada kami Tanggal 27 November Dan seperindiknya itu sendiri ditanda tangani tanggal 24 November 2023 Sehingga apa yang dilakukan oleh Saudara Alexander Marwata itu Bagi kami merupakan sesuatu Yang merupakan pelanggaran serius dari hukum acara Dan menimbulkan tanda tanya Tentang apa alasan beliau melakukan hal itu Yang berikutnya adalah Perbuatan beliau itu Kemudian bagi kami Semacam memfet accompli Tiga orang pimpinan KPK tersisa Untuk ikut kemudian menetapkan tersangka kepada Saudara Edi Hiari Kemudian Saudara Yogi dan Saudara Yosi Kemudian yang kedua Juga menjadi masalah serius pula Yaitu penetapan tersangka Terhadap para tersangka ini Pada Profesor Dr. Edi Hiari Saudara Yogi dan Saudara Yosi ini Sama sekali tidak dimulai dengan adanya Alat hukti Ataupun pemeriksaan-pemeriksaan terhadap ahli atau saksi Yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Sebagaimana telah kami uraikan tadi Dalam permohonan praperadilan kami Oleh karena itu Apa yang telah dijalankan oleh KPK Terutama dalam hal ini Oleh pimpinan KPK Saudara Alexander Marwata Merupakan perbuatan yang tidak sah Dan harus dibatalkan oleh pengadilan praperadilan ini Yang terakhir kami juga menyoroti Bahwasannya Ada kesalahan dalam penerapan kolektif kolegial Oleh para pimpinan KPK Dalam penetapan tersangka Kepada para klien kami Silahkan Terima kasih telah menonton!